oke coy di video kali ini aku akan kasih tutorial cara bikin video seperti di awal video tadi ya oke untuk aplikasi yang kalian butuhkan cukup ini master ruang ya oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke kain masternya nah tapi sebelum lanjut ke videonya kalian terus siapin tiga footek nah oke coy kalau kita udah jadi kan masalah kita new project langsung ke solusi 16.9 nah kalau udah di sini kalian siapin dulu footek pertamanya footek pertamanya itu yang ini guys yang rekaman layar habis itu kita centang kita ke lapisan media kita masukin footek yang kedua footek itu seperti ini nah untuk peteknya kalian bisa download aja di deskripsi teman-teman udah kesediakan disitu kalau udah tinggal kita perbesar layarnya kita pergi ke alfa opasitas kita turunin opasitasnya nah seperti ini kita centang kalau udah kita kalau habisan efek kita masukkan efek yang mengubah ini bisa mengubah tetapi persepet perspektif satu ini gede nah kalau udah kita panjangin ini juga sih nah disini tuh kita besar oke kita pengaturan kita selopeknya Oh benar-benar ini kan terubah semua ya kan biar nggak terubah semua kita klik titik tiga kita pilih pindahkan ke belakang nah disini jadi yang akan terubah cuma yang layar ininya doang nah layar pertamanya doang jadi disini kita pas pasin aja dulu nanti bakalan kita kecilin waktu proyek kedua kisah ini karena tahap pertamanya kita kecil-kecilin dulu aja seperti ini sampai terarahkan deh kalau kurang kita tambah lagi nantinya sampai pas kisah ini ya bisa cukup nah kalau udah disini yang kedua ini bisa yang ada gembar teleponnya itu kita hapus dulu Instagram kita hasilkan dulu kesempatan ininya intinya sampai sesuai kecilin nah oke seperti ini kita checklist baru kita hapus kalau udah tinggal kita ekspor nah kalau udah selesai ekspor disini kita keluar kita bikin menu project lagi nah kita masukin infotech yang ini ya yang ini pertama habis itu kedua kita masukin lagi yang ini nah kalau udah kita berbesar layarnya kita keluar kita pilih menyampur kita pilih layar Oke kalau udah kita checklist kita berikan lapisan media kita masukin yang udah kita ekspor tadi Oke kita berbesar layarnya kalau udah kita kita pergi ke menyampur lagi dan kita ke layar seperti ini teman-teman nah ini kalau memang mau biar kelihatan banget kita bisa pergi ke penyesuaian kecilannya kita turunin sama kontrasnya ini kalau diubah ke itu benar-benar jelasnya nah seperti ini benar-benar Oh nggak mau silenis istimewa tetap ya kayak gini aja kalau tinggal kita ekspor simpel dari nah kita tunggu untuk hasilnya nah itu tadi tutorialnya ya bisa cara bikin seperti di awal video tadi ya cukup mudah dan simpel ya oke mungkin tutorialnya cukup sampai disini aja suruh next video and bye bye thanks for watching join with me soo play on x subscribe what 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 what